Halo teman-teman, kali ini saya mau tunjukin cara delete produk di banyak toko sekaligus pakai tools delete light dari klopot, tonton sampai habis ya Bagi yang belum tahu, tools delete light ini bisa teman-teman download secara gratis loh, nanti linknya akan saya taruh di description box di bawah ya Nah, delete light sendiri support di tiga marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak Untuk penggunaannya, saya akan ambil contoh cara delete produk di Shopee Pertama, kita masukkan dulu email dan juga password akun toko Shopee di kolom yang sudah disediakan Kalau mau delete di banyak akun toko sekaligus, tinggal klik aja icon tambah di atas, terus masukkan email sama password akun yang lain Kalau sudah, klik start delete Untuk verifikasi Shopee akan dilakukan otomatis, karena sudah ada fiturnya sendiri di klopot launcher, jadi tinggal ditunggu saja Kalau yang masih manual, biasanya harus buka email terlebih dahulu dan verifikasi secara manual Setelah itu, kita buka proses monitoring dan cek prosesnya Nanti apabila ada perintah klik resume, maka silakan di klik ya Untuk marketplace Tokopedia, juga sama ya caranya Pertama, masukkan email dan password akun tokonya Kalau sudah, klik start delete Di sini sama saja ya, Tokopedia perlu verifikasi untuk login dengan cara masukkan kode otp Kalau sudah berhasil memasukkan kode otp, selanjutnya kita buka proses monitoringnya Dan cek apakah sudah berhasil Selanjutnya, untuk delete produk di marketplace Bukalapak Selanjutnya, untuk delete produk di marketplace Bukalapak Pertama, sama saja caranya Masukkan email atau nomor telepon Di sini saya pakai nomor telepon, setelah itu masukkan passwordnya Dan klik start delete Masukkan kode lagi Kalau sudah, kita cek di proses monitor Nah, karena ada perintah resume, maka kita klik resume Untuk tools delete light ini bisa kamu pakai Kalau kamu mau habis produk secara acak Dengan jumlah tertentu atau semua produk Kalau kamu ingin habis produk-produk tertentu saja Misal produk yang lagi bermasalah Produk yang tidak laku Itu bisa pakai delete produk advance Yang banyak banget filter di dalamnya Oke, sekian video kali ini Makasih sudah nonton sampai habis See you on the next video